Intro Sayang banget, karena kan justru kalau kayak gitu emang di sekolah ya bukan untuk saling membuli, tapi emang belajar, bermain, segala macem. Itu juga aku juga kurang-kurangnya, cuma untuk anak-anak di bawah usia, di bawah 17 tahun, tapi lakunya dari situ sayang banget. Karena aku, TSD pun di bawah umur juga kan, dan pelakunya juga masih teman-teman sebaya gitu, anak-anaknya cuma ada 2 tahun, sayang banget. Ini kita sempat bilang buat para Youtuber untuk tidak... Nah itu dia aku juga semalam sempat share juga ke grup, ini gimana nih? Karena emang niat-niatan kita awal, pure untuk menjenguk. Karena kita juga pengen bawain minor gitu, kita pengen bawain segala macem lainnya. Tapi kita lihat-lihat komentar-komentar followers, mereka kan ditip. Mereka ditip, ayo dong kok sambil nge-clock, karena kita juga pengen ngeliat. Jadi masih jadi pertimbangan, cuma jalan tengahnya adalah kita minta izin dulu sama keluarga beliau. Jadi tim aku juga udah berusaha menghubungi keluarga. Kalau misalnya dibolehkan, kita nge-clock. Kalau nggak diperbolehkan, kita memang pure. Akan bawa apa aja mungkin? Kita nyiapin banyak, mainan, buku-buku dan segala macem. Pokoknya bakalan selesai. Jadi tadi mau disampaikan buat para pelaku? Banyak banget. Bukan buat para tau kayaknya, lebih tepatnya untuk anak-anak jaman sekarang. Menjadi pembuli, pelaku buli itu sama sekali nggak ada keren. Mungkin di mata kalian, wah dengan aku jadi jagoan, dengan cara ngebully segala macem, bakal dinilai kerennya segala macem. Ternyata nggak sama sekali, aku buruk banget. Nggak akan ada nilai-nilai positif untuk kedepannya. Jadi, awal-awal dinilai kerennya sering merangkul, mereka kata baik, saling menolong, gitu. Jadi, aku buka dulu nggak banget. Terima kasih telah menonton!